Intro Saya Yanti, seorang pegawai pada umumnya. Kini menjadi salah satu orang yang terkena dampak dari pre-ekonomian karena wabah COVID-19. Saya berkarir sebagai pegawai keuangan di suatu perusahaan swasta. Dan tidak pernah menyangka kalau bisnis perusahaan saya lesu ketika wabah COVID-19 ada. Sehingga atasan saya harus memutuskan untuk memerhentikan saya. Saat itu saya benar-benar terpuruk, tidak tahu harus bagaimana supaya bangkit lagi. Kalau dipikir, ingin rasanya kayak teman saya yang ada di negara luar. Biarpun terdampak COVID, negara masih memberi bantuan setiap bulannya. Tapi saya pikir lagi untuk apa? Saya lahir dan besar di tanah air Indonesia. Pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan dan bisa membantu orang-orang seperti saya. Indonesia kayak akan hasil tani. Walau COVID ada, tapi itu tidak akan mempengaruhi kekayaan alam yang kita punya. Kita masih punya jalan, saya yakin kita bisa. Sekarang saya bersama teman-teman mendirikan usaha ini. Niat kami agar hasil kekayaan Indonesia yang asli dapat memiliki nilai jual yang dapat menolong sesama kami yang membutuhkan pekerjaan di saat seperti ini. Penghormatan kepada Sang Merah Putih Dipimpin oleh Komandan Upacara Kepada Sang Merah Putih Hormat Senjata Aku bertahan demi Indonesia ku, aku cinta tanah air ku, Indonesia. Terima kasih.